Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dunia hari ini saya sebut sebagai dunia kekecewaan. Mengapa saya sebut dunia kekecewaan? Karena banyak orang hari-hari ini menjadi kecewa. Bahkan muda sekali kecewa. Bahkan banyak sekali yang kecewa. Pertanyaannya kenapa itu semua bisa terjadi? Karena secara jujur harus kita akui semakin banyak orang tidak dapat dipercaya. Banyak suami nggak bisa dipercaya. Banyak istri nggak bisa dipercaya. Bahkan banyak pemimpin sudah nggak bisa dipercaya. Banyak pejabat nggak bisa dipercaya. Dan yang lebih menakutkan lagi ada banyak orang yang menyebut nama Tuhan nggak bisa dipercaya. Banyak orang yang mengaku diri hamba Tuhan tidak bisa dipercaya. Omongannya dibesar-besarkan. Omongannya dimanis-maniskan. Tujuannya sederhana. Hanya untuk mencari keuntungan dan kepentingannya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan sudah mirip sedikit dengan kampanye-kampanye caleg. Sudah saudara. Kenapa? Karena masing-masing hanya sedang memberitahu kepada dunia saya lebih baik. Saya lebih baik dari pendeta lain. Gereja kita lebih baik dari gereja lain. Dan saya khawatirkan yang seperti ini akan merasa semua sesat. Cuma saya yang paling benar. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan inti dalam hidup ini. Orang harus bisa dipercaya. Karena saya pelajari. Kalau orang sudah tidak dapat dipercaya. Maka yang pertama dia akan menjadi orang yang sengsara. Kenapa orang yang tidak dapat dipercaya adalah orang yang sengsara? Karena dimanapun dia ada. Dia selalu dikritik. Dia selalu dicurigai. Dia selalu dijaga betul-betul. Kenapa? Oh hati-hati nih. Orang ini nggak bisa dipercaya. Apapun yang dia ngomong nggak bisa dipercaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya selalu saya bilang. Orang yang tidak bisa dipercaya adalah orang yang sengsara. Karena dia selalu akan dicurigai. Yang kedua saya pelajari. Orang kalau nggak bisa dipercaya. Akan menjadi orang yang susah maju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang boleh sepintar apapun. Orang boleh sehebat apapun. Orang karunianya boleh sebanyak apapun. Tapi kalau nggak bisa dipercaya. Susah maju. Tapi sebaliknya. Orang mungkin nggak pintar-pintar amat. Orang itu mungkin biasa sekali. Tetapi kalau dia bisa dipercaya. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berkat buat dia selalu ada saja. Bahkan kemajuan dan kemenangan. Selalu menjadi bagian kesahrian dalam hidupnya. Haleluya. Dan yang ketiga. Saya pelajari. Orang kalau nggak bisa dipercaya. Akan menjadi orang yang dimusuhi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada dasarnya orang nggak senang dikibuli. Orang nggak senang dibohongi. Sehingga orang bisa saja membohongi untuk sesaat. Bisa saja mendustai untuk sementara waktu. Itu tetapi ketika boroknya sudah terbongkar. Orang itu bencinya sakit hatinya. Berlipat kali ganda. Sehingga orang-orang yang nggak bisa dipercaya. Akan dimusuhi. Bahkan dikutuki oleh orang. Yang keempat saya pelajari. Orang kalau nggak bisa dipercaya. Akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia boleh bersaksi tentang Tuhan. Dia boleh ngomong kiri kanan tentang Yesus. Tetapi ini yang saya mau bilang. Dia justru menjadi batu sandungan. Orang-orang yang nggak bisa dipercaya. Dimanapun dia ada. Nggak pernah bisa jadi saksi Tuhan. Dia mau ngomong tentang Tuhan. Bagaimana hebat bagaimanapun. Orang mencibirkan bibir kepadanya. Karena itu minimal. Sebagai orang percaya. Sebagai anak Tuhan. Sebagai orang Kristen. Kita harus bisa dipercaya. Karena orang-orang yang bisa dipercaya. Akan menyatakan kemuliaan Kristus. Dimanapun dia ada. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ini Tuhan. Sebuah program rohani. Yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuh dengan kepastian. Kemenangan berkat mujizat. Dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini. Kita sedang membahas tentang Tuhan. Mengikat perjanjian. Itulah Allah kita. Dia Allah yang sangat bisa diandalkan. Dia sangat bisa dipercaya. Karena dia bukan hanya Tuhan yang berjanji. Tetapi dia mengikat perjanjian dengan kita. Haleluya. Kitanya dapat membatalkan perjanjian. Tetapi dia Tuhan yang tetap setiakan perjanjiannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang Tuhan mengikat perjanjian. Kita mau sama-sama belajar dari dua tawari pasalnya yang kelima. Dua tawari pasalnya yang kelima. Kita mau sama-sama belajar dari ayatnya yang kedua. Dua tawari pasal lima. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke sepuluh. Demikian firman Tuhan. Dua tawari pasal lima. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke sepuluh. Dibawah judul perikop. Tabut perjanjian dipindahkan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi baik suci. Dua tawari pasal lima. Ayat dua sampai sepuluh. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu. Salomo menyuruh para tua-tua Israel. Dan semua kepala suku. Para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem. Untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud. Yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ketujuh. Berkumpulah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang. Maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Ayat yang kelima. Mereka mengangkut tabut itu. Dan kemah pertemuan. Dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi raja Salomo dan segenap umat Israel. Yang sudah berkumpul di hadapannya. Berdiri di depan tabut itu. Dan mempersembahkan kambing domba. Dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu. Di tempat maha kudus. Tepat. Di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya. Di atas tempat tabut itu. Sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut. Serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya. Sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus. Yang di depan ruang belakang itu. Tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempat sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari peker dua. Loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian. Saya ulangi sekali lagi. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel. Pada waktu perjalanan mereka. Keluar dari Mesir. Saudara kuengkas di dalam Tuhan. Itulah ciri Tuhan kita yang begitu dasyat dan luar biasa. Dia Tuhan. Dia atas segala Tuhan. Dia Raja. Dia atas segala Raja. Tidak seharusnya dia mengikat perjanjian dengan kita. Karena kita tidak ada dalam level ilahi. Kita begitu rendah. Tapi Allah begitu menghargai kita. Diangkatnya kita. Di bawah kita dalam level yang sama dengan dia. Sehingga dia mengikat perjanjian dengan kita. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Nah saudara kuengkas di dalam Tuhan. Karena Tuhan dapat dipercaya dan dia mengikat perjanjian dengan kita. Maka yang pertama. Kita juga sebagai orang percaya. Harus pegang janji dengan Tuhan. Tuhan berjanji dan pegang janji kepada kita. Masa kan kita berjanji. Apalagi kalau kita sudah bernasar. Kita harus pegang janji dan nasar itu di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini hidupnya banyak masalah. Hari ini hidupnya dihantam oleh badai. Hari ini hidupnya tidak bisa maju-maju. Kenapa? Ada sebuah nasar yang pernah dia sampaikan. Dan sampai hari ini dia tidak pernah kerjakan. Allah memang baik. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu sebagai amba Allah. Saya ingatkan buat saudara. Mari kita pegang janji sama Tuhan. Dan kalau kita sudah bernasar, lakukan nasar kita. Maka kita jadi orang yang akan melihat selalu kasih karunia Tuhan luar biasa. Yang kedua saya pelajari. Karena dia mengikat perjanjian. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Maka kita harus selalu memiliki pengharapan. Jangan jadi Kristen yang putus asa. Dengar berita apa panik. Dengar berita apa kecewa. Dengar berita apa takut. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Karena itu biarlah kita selalu memiliki pengharapan. Situasinya sudah rumit sekalipun. Tapi kita tetap miliki pengharapan. Karena Alkitab berkata. Sumbu yang sudah pudar nyalanya. Tidak akan dipadamkannya. Bahkan bulu yang sudah terkulai. Tidak akan dipatahkannya. Artinya di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Haleluya. Dan yang ketiga. Karena dia Tuhan yang dapat dipercaya. Maka kita harus berpikir kreatif. Dalam hidup ini jangan pernah takut gagal. Ada banyak orang gak bisa maju. Bukan karena gak pinter. Tapi ada banyak orang gak bisa maju. Kenapa? Selalu pikirannya dikuasai dengan ketakutan akan kegagalan. Aduh nanti kalau begini gimana? Aduh nanti kalau begini bagaimana? Dia bikin skenario-skenario yang negatif. Dan akhirnya dia terjebak. Pada apa? Pada kebodohannya sendiri. Sebagai hamba Allah saya mau bilang. Orang-orang yang maju. Adalah orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang baru. Kegagalan bukan musuh buat kita. Kegagalan bukan kutuk buat kita. Tetapi kegagalan adalah sebuah pelajaran. Untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Mengandalkan hikmat. Dan akhirnya makin mengerjakan yang terbaik dalam hidup ini. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari. Karena dia Tuhan yang dapat dipercaya. Kita juga harus dapat dipercaya dalam kehidupan kesarian kita. Para pengusaha engkau harus bisa dipercaya. Para pedagang engkau harus bisa dipercaya. Para politisi Kristen engkau harus bisa dipercaya. Jaksa-jaksa Kristen engkau harus bisa dipercaya. Khususnya hakim-hakim Kristen juga harus dapat dipercaya. Guru-guru Kristen harus dapat dipercaya. Polisi-polisi Kristen. Tentara-tentara Kristen. Engkau harus dapat dipercaya. Jangan sampai namamu Kristen. Tetapi engkau bikin malu nama Tuhan. Jangan sampai namamu Kristen. Tetapi hidupmu yang paling banyak berjinah. Hidupmu yang paling banyak korupsi. Sebagai hamba Allah saya mau bilang bertobat. Yesus bisa kita percaya. Karena itu biar juga kita hidup dapat dipercaya. Sehingga kita memancarkan kemudian Kristus. Dan lewat hidup kita banyak orang mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Sudah rekuin kasih dalam Tuhan. Jika surah ingin didoakan secara khusus. Jika surah ingin dilayani. Surah dapat hubungi kami melalui telepon. Melalui surat. Melalui email kami. Dan juga website kami kunjungi. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat siapa surah yang sakit. Siapa surah yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak berkara yang mustahil. Nah sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan turun di dadah. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hanya berdoa buat yang sakit. Hanya berdoa buat yang berbeban berat. Hanya berdoa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak berkara yang mustahil. Bapak Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah. Yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang lemah. Tuhan kuat. Yang susah. Tuhan hiburkan. Yang jatuh. Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba juga berdoa. Buat mereka yang taruh tangan kanannya di dadah. Karena mungkin selama ini tidak setia dengan Tuhan. Selama ini meragukan kesetiaan Tuhan. Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna. Boleh terus menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami bangga punya Tuhan seperti engkau dan kami mau tetap dekat dan setia. Haleluya. Amin. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat anak tidak pernah lalai menlepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan.